sekalinya ngelancar ke arah ngawi barat nemu kuliner legendaris dong sini-sini kalian aku ajakin main ke pasar ngale buat nyobain bakso dan mie ayam pak pon pon jenengan sudah jualan total berapa tahun mba? 30 tahun 30 tahun ini generasi kedua nge anak ayam teruskan nge? iya tapi resepnya masih sama nge mba nah mba ini perharinya bisa ngabisin daging berapa nih mba? daging ayam berapa nih mba? daging ayam 10 kilo 10 kilo sampai 15 kilo nge terus buka ini dari jam 9 sampai jam eh sorry dari jam 6 sampai jam 9 malam nge oke dulu di brand termasuk kuliner yang paling rame ya di brand mba ya? iya 10 tahun nah dulu tuh di brand tuh kalau jualan bisa ngabisin daging berapa kilo mba disana? iya 1 kental 1 kental iya nah abis pindah ke sini itu agak turun banyak ya mba ya? iya turun banyak tapi masih banyak masih banyak ya oke nah kayak gimana rasanya? ayo kita cobain untuk penampakan bakso nya seperti ini polo dan harga perporsinya ini 7.000 rupiah menurut kalian ini murah gak ya polo ya? kalau menurutku ini murah banget sih asli oke bakso nya sendiri tipikal bakso yang gak pake telur ayam sama sekali teksturnya padat tapi tetep kenyal dan untuk rasa ayamnya berasa banget selain itu untuk kuahnya sendiri berasa ngaldu coy perpaduan antara merica dan bawang putih yang banyak bikin kuah bakso yang satu ini sedep banget seperti yang aku bilang tadi bakso yang satu ini gak pake telur jadi bagi kalian yang bungkus bakso yang satu ini awet banget kalau gak kalian langsung makan bagi kalian yang lagi ada di ngale wajib berapa sih dan rasanya sungguh nikmat duniawi selamat menikmati